Suasana haru menyelimuti proses pemakaman Oki Bisma, pramugara Sriwijaya Air SJ182, di pemakaman wakaf di Condek, Balai Kambang, Jakarta Timur pada kami siang. Istri almarhum Oki, Aldareva, yang juga pramugari Sriwijaya Air, tak kuasa melepas kepergian suaminya. Sebelum dimasukkan ke liang lahat, jenazah Oki terlebih dahulu disalatkan keluarga secara bergantian. Oki Bisma bergabung dengan maskapai Sriwijaya Air sejak tahun 2015. Oki Bisma merupakan korban pertama jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polri melalui sidik jari. Dia bergabung di kita dari tahun 2015. Dia inisial dari Sriwijaya, artinya dia memang pendidikan sampai kelulusan semua di Sriwijaya. Dia sosok yang seri ya, dia orang yang memang rajin, siap membantu teman-temannya, apalagi itu untuk tugas operasional. Dia tidak punya catatan buruk apapun selama pekerjaannya, sampai terakhir kemarin dia mengaksanakan tugas ke Pontianak dengan baik. Suasana haru juga mengiringi pemakaman korban lainnya, Asyah Buliamin, di TPU Tanah Kusir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sejumlah keluarga dan kerabat turut hadir untuk mengantarkan jenazah pria berusia 36 tahun tersebut ke peristirahatannya yang terakhir. Asyah Buliamin meninggalkan satu istri dan empat orang anak. Kini pihak keluarga masih menunggu adik korban yang masih belum teridentifikasi, yaitu Faizal Rahman yang turut serta berada dalam penerbangan Sriwijaya RSJ-182. Tim Liputan CNN Indonesia